Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kita akan mencoba mereview handphone ZTE Blade A52 ya jadi handphone ini harganya kisaran 1 jutaan tepatnya 1 juta 50.000 ya jadi yang pertama dalam box itu ada handphonenya kemudian kita dapet charger chargernya Hai si 2 ampere yang 5 volt 2 ampere kemudian tahu ternyata di handphone ini masih menyertakan earphone ya luar biasa telepon kemudian kita juga kabel dapet kabel USB tipenya masih micro USB ini paket penjualannya kemudian kita lihat handphonenya wah luar biasa ya desainnya bagian depannya seperti handphone kebanyakan kemudian kita lihat bagian belakangnya nah ini yang saya suka ya posisi kameranya itu berjajar tiga ya kemudian di bagian belakang ada tiga triple kamera kemudian disini LED flash kemudian ini ada printer print kemudian untuk speakernya di bagian belakang belakang sini ya biasanya di bawah tapi untuk CTE itu ada di bagian belakang Hai kemudian kita lihat bagian bawahnya bagian bawah ada port micro USB dan mid kemudian bagian atasnya disini ada ada airphone ya kemudian bagian samping kanannya ada tombol volume up-down kemudian ini ada tombol power ya kemudian kita lihat disini ada slot micro SD kita lihat bagaimana bentuk slotnya wah ternyata ini kemarin ada ya sahabat slot micro nah dapat juga untuk apa apa ini namanya pot micro SD dan untuk kartu simnya ini kita cek nah ternyata hybrid ya hanya dua jadi bisa dua kartu atau opsional pilihannya ya bisa mendukung dua kartu atau yang satunya untuk pot micro SD jadi ini sistemnya ini adalah hibrid ya Hai kemudian kita lihat cerohnya sahabat kita nyalakan kita tunggu loadingnya ini Hai lumayan lama loadingnya hai 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 myos Hai power by city ini ya hai 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 kalau disini tertera untuk RAMnya 4GB kemudian memorinya 64GB ya Hai ini disini dibuat di Indonesia untuk casingnya sendiri bagian belakang ini adalah plastik ya bukan metal jadi sahabat plastik materialnya kemudian kita lihat nah ini tampilannya kemudian kita lihat ke dalamnya nah tampilannya seperti ini ya Hai di sini kita lihat jadi disini menggunakan myos 11 ya untuk versi dari CTE nya Androidnya Androidnya Android 11 kemudian kita lihat disini CPU nya adalah octa-core 1,6 GHz kemudian kapasitas ROMnya 64 nah disini ini belum saya install apa-apa yang masih bersih itu tersedia 52GB cukup lega cukup lega ya sahabat kemudian kapasitas RAM nya disini ya kapasitas RAM nya itu 4GB kemudian hukum layarnya ini 1600x720 nah kemudian perlu diketahui disini di bagian bawah ini ini tidak ada tombol back maupun home jadi mau nggak mau kita menggunakan tombol back yang di atas ya kalau misalkan disini enggak ada ini tinggal kita Scroll jika atas jadi dia otomatis langsung nutup gitu ya kemudian kita lihat dari segi kameranya ini kamera bagian belakang-belakang disini ke dia ini adalah kalau nggak salah itu 13MP ya jadi cukuplah lumayan kemudian triple kamera juga disini ya kemudian kita coba kamera bagian depan nah cukup bagus lah ya sahabat nah ini kan tidak ada tombol back ya agar kita geser ke atas aja jadi kalau menurut saya dengan harga sekitar 1 jutaan atau tepatnya 1.050.000 rupiah kita sudah mendapatkan ponsel dengan RAM 4GB kemudian internal 64GB juga ya kemudian dengan kamera 13MP yang desainnya sudah cukup lumayan bagus ini ya sahabat untuk harga segitu worth lah ya terima kasih sahabat kemungkinan nanti kita akan review lagi bagaimana apabila kita tes nanti kalau sudah diinstal game yang free fire atau mobile legend nanti kita akan ulas lagi ya sahabat terima kasih semoga bermanfaat saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga bermanfaat terima kasih semoga bermanfaat terima kasih semoga bermanfaat terima kasih semoga bermanfaat